Halo, selamat datang lagi di RGAMESID. Di video kali ini gue bakalan ngebandingin dua provider internet yang ada di Indonesia. Yang pertama ada bisnet, dan yang kedua ada WMS, Wi-Fi ID Managed Service. Bisa dibilang WMS ini masih satu keluarga sama Indie Home, karena dari Telkom Group juga, kalau mau pengaduan pun kalian tetap mengadunya ke Plaza Telkom. Di sini gue bakalan ngebandingin dari segi harga, kecepatan, dan juga performans-nya. Ini berdasarkan pengalaman gue waktu pemakaian. Sebetulnya untuk kualitas dan juga harganya itu tergantung dari lokasi kita ya, gue yakin hasil yang didapat bakalan berbeda-beda tiap lokasi. Posisi menentukan prestasi, dan gue ini ngetesnya di kota Bandung. Dari segi harga, di paket yang paling murah WMS ini harganya Rp325.000, udah termasuk modem, tapi belum termasuk VPN 10%. Speednya up to 20 Mbps, kemudian antara download sama uploadnya itu 1 banding 1. Kalau di bisnet, untuk sekarang harga yang paling murah itu Rp375.000, termasuk sewa modem, tapi belum termasuk VPN 10%. Speed yang didapat itu up to 75 Mbps. Oh iya, keduanya nggak ada VOOC, jadi kalian bebas pakai sekuasnya tanpa harus mikirin kuota. Dari segi kecepatan udah ketahuan ya, mana yang lebih ngebut, WMS cuma up to 20 Mbps, sedangkan bisnet di harga yang nggak terlalu jauh beda, dia dapat 75 Mbps. Ketika gue coba pakai download game di PS4, untuk ukuran file 1GB, WMS memakan waktu sekitar 6 menit 52 detik, sedangkan bisnet cuma 1 menit 43 detik. Lumayan jauh ya bedanya. Dan ketika gue coba melakukan tes connection, hasil dari keduanya sebagai berikut. WMS speed downloadnya 19,7 Mbps, dan uploadnya 23,4 Mbps. Sedangkan bisnet, downloadnya itu 68,5 Mbps, uploadnya 55,9 Mbps. Keduanya mendapatkan nut tipe 3, nut streak, nut yang paling jelek untuk main game. Nah ini buat info juga ke temen-temen yang takut bisnetnya nggak bisa connect ke PSN. Gue udah nyoba dan ternyata bisa, nggak ada masalah, meskipun bukan yang paket gamer. Keduanya itu pakai IP Dynamic Private. Ketika gue coba main online, di Viva, PUBG, COD Mobile, nggak ada masalah kok. Selama ini berjalan lancar dan jarang sekali disconnect. Oke segitu aja paling pengalaman gue ketika memakai bisnet dan juga WMS. Sekian video dari Arigames ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!